Jerit tangis tak bisa tertahankan dari keluarga Aicha Nurhotimah atau Ica, gadis 16 tahun yang tewas-usai dibakar suaminya sendiri restiawan Andi Saputra. Keluarga masih diselimuti rasa kepedihan yang mendalam sesaat setelah jenazah Ica dimakamkan di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat, 21 Oktober 2022. Pemakaman yang berlangsung malam hari berjalan husuk dengan dihadiri keluarga, sanak saudara, hingga teman-teman Ica. Tangisan demi tangisan terdengar di pemakaman unit Islam TPU Semper, yang suasananya sangat gelap meski banyak lampu penerangan berjejar di dalamnya. Proses pengeburan jenazah Ica berlangsung sekitar satu jam dengan kendala utama penerangan. Lantaran pengelola TPU Semper tak menyalakan lampu-lampu penerangan yang ada, pelayat sampai harus menyiasati dengan menyalakan senter dari handphone maupun lampu depan sepeda motor. Selepas pemakaman, keluarga akhirnya meninggalkan lokasi dengan raut wajah masih dirundung duka. Nur Lela, bibi korban, masih terus menangis tatkala meninggalkan liang lahat keponakannya. Selepas pemakaman, si bibi menangis menjerit dengan penuh rasa kecewa terhadap peristiawan yang tega membakar istri sekaligus kepokanannya hingga tewas. Padahal, dengan usia masih di bawah umur, Ica adalah istri yang penurut dan selalu mendengarkan apa kata suami. Saya nggak ikhlas, jerit Nur Lela. Anak kakak saya nggak salah. Ica anaknya nurut, anaknya baik, tapi sama suaminya pukulin, dibakar, ucapnya dengan tangis semakin menjadi-jadi. Bahkan, Nur Lela meminta penegak hukum menetapkan hukuman mati terhadap peristiawan atas tindakan kejinya membakar Ica. Tolong pak polisi, pelaku dihukum seberatnya, mati sekalian, cetus Nur Lela. Luka bakar 90% yang menyelimuti tubuh Ica membuat gadis 16 tahun itu tak kuat lagi bertahan sehingga menghembuskan nafas terakhir DRS Cipto Mangunkusumo pada Jumat pagi tadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku yang juga mengalami luka bakar atas ulahnya sendiri juga masih dirawat DRS Polri Kramat Jati seiring proses penyidikan berjalan. Kronologi suami bakar istri di Koja. Pelaku restiawan tega membakar istrinya sendiri di dalam kontrakan tempat tinggalnya di Jalan Mawar Luar, RT 03 RW 06 Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Minggu, 16 Oktober 2022, dini hari. Kakak ipar korban, Jay mengatakan, awalnya pelaku yang baru kembali dari kampung halamannya di Brebes, Jawa Tengah tiba-tiba datang ke kontrakan tersebut. Pelaku datang menenteng ransel dan langsung naik ke kontrakan yang berada di lantai dua. Dirinya langsung menggedor-gedor pintu kontrakan tersebut bermaksud mencari istrinya. Setelah sempat cek cok, restiawan langsung menyiramkan bensin dan membakar seisi kontrakan. Tiba-tiba api langsung berkobar hebat dari dalam kontrakan dan terdengar teriakan korban yang kepanasan. Sisi lain, pelaku terlihat berlari keluar kontrakan menuruni tangga dengan kondisi badan dipenuhi api. Kita baru keluar dari pintu, tahu-tahu tersangka udah lari, udah api semua, kata Jay saat ditemui di lokasi Selasa, 18 Oktober 2022. Sesaat kemudian, istri pelaku yang sekujur tubuhnya juga masih dipenuhi api mencoba masuk ke kontrakan sebelahnya dan menuju kamar mandi. Di sisi lain, kedua orang tua korban alias mertua pelaku juga keluar rumah dengan kondisi tubuh sudah terbakar. Yang istrinya ini parah di dalam, saya kira udah keluar, dia masuk ke kamar mandi kontrakan lain udah telanjang bulat abis semua badannya kebakar, kata Joy. Mertua itu ikut kebakar karena berupaya membantu memadamkan api dari badan korban, bukan karena ikut dibakar. Mungkin mamanya meluksi istri, sambungnya. Adapun sesaat setelah kejadian, pelaku langsung ditangkap warga tak jauh dari kontrakan tempat kebakaran terjadi. Polisi menetapkan pasal 187 KUHP tentang pelanggaran membakar nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.